Ini adalah salah satu pekerja di salah satu program TV ya, pada waktu itu. Dia ini seorang art ya? Iya. Dan karena berhenti programnya, akhirnya berhenti juga kerjanya. Terus akhirnya mencoba membuat sesuatu dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai pada waktu itu. Benar, dari Recycle ya. Iya. Di workshop itu. Yang akhirnya menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Bisa diceritakan nggak? Ini barang dari workshop, studio, workshop Satu TV Swasta. Ini dari pecah-pecahan, ini nggak seperti ini wujudnya. Nggak beraturan. Disambung-sambungin? Iya, saya sambung-sambungin. Pertama, jadi, ini Iron Man Max 7 yang merah. Udah jadi, ini, war machine. Satu lagi, predator. Oh, predator juga ada. Udah berapa kostum yang dibuat sama lain? Udah ada tiga yang saat ini saya bikin. Lek, kosong-kosong satu nih, ciputat kebayoran. Angkot sih ini. Angkot. Pok Wayudi ini awalnya katanya dari Iseng, dibuat. Terus akhirnya mau jual juga nggak ada yang beli katanya. Iya, selama tiga bulan saya keliling naik motor, nggak ada yang beli. Oh, jadi keliling naik motor? Keliling naik motor, ya. Saya tulis jual atau sewa dengan nomor handphone saya. Dipakai begitu? Dipakai begitu naik motor. Meliling Jakarta. Dok, 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 dok. Yang punya rumah kaget nggak waktu itu? Yang ngenauin ke rumah-ke rumah. Di jalan aja. Di jalan aja? Dengan harapan orang ada yang... Tapi jangan lupa ada yang beli. Kenapa? Beli, keliling, pulang, lo. Iya juga. Kan pesen dulu, Ji. Ini mah contoh. Oh, iya, nih. Pulang pakai boxer doang. Ini, anak saya kan seneng banget sama Star Wars. Oh, iya. Bisa bikinin karakter Doraemon. Nanti saya kombinasinya jadi si unyil nanti. Oh, bisa jadi unyil nanti. Ini, Pak Wahyudi bikin ini apa bener dari iseng? Apa gara-gara Pak Wahyudi nggak ada kerjaan waktu itu? Atau gimana? Emang nggak ada kerjaan di rumah daripada... Terus iseng gitu? Iseng. Mendingan ang, isi waktu gimana caranya supaya nggak terlalu mumet. Nah, itu kan tiga bulan nggak ada penghasilan pada waktu itu. Terus, Pak Wahyudi dari mana? Selama tiga tahun nggak kerja, sayang. Ya, selama tiga tahun kerja. Nah, terus dapetnya dari mana kalau nggak lakuin? Kan istri saya yang kerja. Oh, jadi ngikut sama istri? Masih kebantu dari istri kerja yang hidupnya. Beruntung sekali ya punya istri yang kerja. Iya. Coba kalau nggak ya. Makin pusing sayangnya. Tapi sekarang udah lumayan banyak pesenan katanya. Alhamdulillah dari Malaysia, Inggris. Kemarin saya buatnya dari Bali. Subhanallah. Kalau yang dari Bali, Thor. Oh, yang Thor yang rambutnya panjang kuning gitu ya? Bukan. Itu Pak Lu tuh ya? Thor yang pakai ini godam. Oh iya, yang bawa palu kan? Maffel, iya. Itu bisa nyala nggak Pak Wahyudi? Oh bisa. Bisa pakai korek aja nanti nyalakan. Woy. Rek, ini gue yakin Pak Wahyudi ini hasil dari kesabarannya dia ya? Iya, iya. Sabar terus, walaupun dia malu selama tiga tahun sama istrinya kan? Iya. Tapi dengan kesabaran ini akhirnya sukses sekarang sudah terjual sampai ke luar negeri. Iya. Bagaimana tanggapan keluarga istri? Misalkan, kamu kan tiga tahun makan dari saya, ayo sini semua gitu. Enggak juga sih. Malah sekarang, Yaya mau ngopi. Aduh. Manggilnya nggak iron di rumah? Iron. Bukan. Robot Pak, robot gitu. Oh iya Pak, saya mau nanya. Pembuatan kostum seperti ini diberapa lama sih? Kita buat ini satu bulan. Satu bulan. Karena nunggu barang-barang recycle-nya kan harus mencukupi dulu baru bisa. Oh berarti kita pesen orang-orang sebulan gitu ya? Kalau barang-barang beli bahannya baru semua ya paling dua minggu. Oh gitu. Udah langsung deh, itu aja. Oke, Casey ada yang mau ditanyain atau mau beli sama orang-orangnya? Silahkan. Mau beli kayak gimana ya? Enggak, kalau cari bahan recycle-nya di mana? Di workshop stasiun TV, tempat saya dulu. Oh jadi yang bekas-bekas yang sudah terpakai, Casey? Dikumpulin gitu ya. Tapi kalau sekarang udah ada modalnya beli bahan yang baru ya? Kalau sewa sama beli, harganya masing-masing berapa? Kalau untuk sewa buat satu acara saya kasih harga 300. Kalau dijual 2 juta sampai 2 juta 500. Itu tergantung ukuran gak? Iya, kalau ini lebih murah. Tuh kan, salah gue nanya.